Halo semua, thank you banget untuk ikutan acara PR Talk dari We are PR dengan tema What to do now for the Reborn. Di episode sebelumnya, Mas Hendra dari Panorama Live dan Adityo dari We are PR sudah cerita kesulitan penyelenggara event di masa pandemi COVID-19. Di episode ini akan dibahas lebih lanjut tentang strategi ke depan dan adanya perubahan consumer behavior setelah pandemi COVID-19 berakhir. Yuk kita mulai aja siaran podcastnya. Oke, halo Instagram, halo YouTube, halo podcast, we are back. So, disini sudah hadir dengan kita juga Mas Hendra yang tadi sudah berbicara panjang lebar tentang pengaruh COVID-19 pandemi ini terhadap dunia exhibition, khususnya untuk event Indonesia Comic Con dan event lifestyle pop culture lainnya. Thank you Olivia, our community manager dari We are PR yang sudah menyelenggarakan event kita. Tadi kita sudah lihat video nih, Mas Hendra, ada dari UC Today News dan si GTN. Kalau gue highlight dua video ini menarik, kenapa? Karena kalau UC Today, dia meng-highlight event-event tech dari tech industry yang menurut gue di dunia saat ini pop culture-nya sekarang teknologi sebenarnya. Karena semua orang sudah benar-benar happening banget tuh hype tentang teknologi, dia pengen menjadi developer, dia pengen jadi programmer, bahkan sangat download hal-hal berbau teknologi. Makanya sekarang popular culture-nya menurut gue di industri teknologi. Dan untuk event-event industri teknologi seperti yang besar-besar, kita tahu ada Google Conference, Facebook for Developer Conference, Apple Worldwide Developer Conference, terus ada seperti event-event gaming lainnya itu semuanya pending. Tadi di video kedua pun dari si GTN, Amerika diinformasikan bahwa event-eventnya benar di-confirm pending, tapi mereka menggunakan media video conference untuk berkomunikasi dengan para players. Nah, menurut lo fenomena ini seperti apa, Mas? Mungkin ada gambaran dari Mas Hendra? Nah, itu sebenarnya. Ya, karena bertautan dengan itu kan, semuanya kan berubah. Jadi kan istilahnya kemarin tuh, ini istilah dari yang gue dapat kebetulan dari ini ya, share dari beberapa ini juga kemarin dari webinar soal new normal. New normal ya? Jadi changing habit semuanya, apa yang kita lakukan sekarang tuh akan berbeda semuanya. apa, semuanya gitu. Ya tadi yang misalnya kita, yang modelnya rame-rame, engagement, akan berubah, jadi kita online. Ya pasti kurang lebih banyak online, tapi secara ini kemarin tuh ada tiga sebenarnya. Kalau di kita sendiri yang, gue kebetulan karena kemarin share ilmunya dari tim pariwisata, apa, jadi ada tiga sebenarnya. Jadi kalau di tiga itu ada soal masalah yang kayak globalization, kalau misalnya kita ngomong untuk tour ya, globalization, collectivism, sama preparation itu berubah. Yang tadinya siap, ini tindakannya ya tadi prevention gitu kan. Preparation jadi prevention, globalization jadi deglobalization atau domestic. Nah itu salah satunya yang gue pegang kalau untuk ICC adalah gue seharus ke depan gue emang lebih banyak untuk didomestik sih mikirnya gimana gitu kan. Karena orang sudah tidak mau jauh-jauh lagi, ya kan. Tidak ada mau perjalanan, semua shorter, semua shorter package, shorter term, shorter journey. Terus collectivism jadi individual. Nah ini yang sebenarnya masih gue lagi pikirkan baik-baik gitu kan. Karena collectivism ini kalau jujur ICC sangat mengandalkan crowd ya kan sebagai basis ke depan. Walaupun misalnya nih ya seperti yang tadi simulasinya adalah kita misalnya di akhir tahun itu kita masih bisa mengadakan acara, tapi belum tentu orang mau berkumpul gitu. Itu yang jadi pemenangannya, ya kan. Sedangkan yang kita butuhkan adalah crowd. Gimana crowd ini kita bisa convert ke sesuatu yang berbeda. Gak cuma online, tapi gimana orang bisa clear culture, ya kan. Untuk ICC. Itu yang gue pikirkan. Fenomena ini kan fenomena yang erat dengan istilah disruption ya. Kalau kita kenal jaman dulu, ada trade hailing ya, industri batu. Trade hailing online, baik driver maupun yang lain sebagainya. Awalnya mungkin kita preventif karena melihat kayak, oh ngapain bayar lebih mahal, segala macam gitu ya. Tetapi setelah kita nyobain dan memang banyak diberikan promo-promo yang menarik, customer behavior change, berubah. Akhirnya kita dependent on the simplicity, which is trade hailing. Gak mempermasarkan perbedaan biaya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan seperti itu. Kita dipaksa untuk mendistrap sebuah behavior yang baru, which is berkomunitas secara online. Jadi bukannya kita terjun ke komunitas secara fisik, tapi justru kita ngumpul medium online. Mungkin sebagian orang sebelumnya berpikir, ah ngapain lah, enakan ketemu muka, segala macam. Tapi karena kita dua bulan ini dipaksa seperti itu, pastinya gue yakin ada perbedaan perubahan lah, perubahan customer behavior. Katakanlah gak ke semua basis data customer-nya teman-teman ICC atau teman-teman event lainnya. Tapi pastinya masyarakat normal, gue, orang umum pun sekarang mulai enjoy banget gue pakai video conference gitu ya. Tadi lu bilang, benar-benar kan basisnya Indonesian Conference itu, khususnya apalagi event lifestyle yang lain yang gue percaya itu adalah perkumpulan orang. Karena lu jual tiket dan lain sebagainya. Menanggapi hal ini gimana, Mas Hendra? Menurut lu akankah ada perubahan behavior dari customer pengunjung event? Or sebenarnya enggak? Itu semua enggak berubah? Menurut lu aja nih? Pasti berubah. Seperti tadi gue bilang, ini kan patient event ya. Dimana orang ICC itu punya psikografik yang sangat-sangat agak berbeda dengan, karena pop culture ya, agak berbeda dengan yang lain gitu. Ketika orang datang ke acara ini adalah satu stress releasing gitu. Ya kan? Dia pengen berada di dunianya, pengen berada di dalamnya, bersama teman-temannya atau berdasarkan teman-teman mutualnya gitu. Nah, ketika ini berubah, hal apa yang harus di convert untuk itu gitu. Kalau kita ngomong menjadi online gitu. Karena lu enggak lari kemana-mana gitu kan. Itu yang gue masih pikirin. Jujur, gue butuh saran dari teman-teman. Ya. Pasti, karena kan saat ini kita terdistract dengan satu behavior yang baru. Dan itu, mau enggak mau, bukannya dikasih pilihan gitu ya. Saat ini kita semuanya di rumah dan akhirnya virtual. Mungkin setelah ini kalau misalkan teman-teman Indonesia Comic Con atau teman-teman event lifestyle yang lain banyak yang bikin event virtual, main secara online, ngomongin anime atau ngomongin komik secara online, mungkin ke depannya malah ini yang lebih populer gitu. Nah, mungkin seperti yang tadi disebutkan sama Sendra juga, gue meng-highlight. Setelah ini, teman-teman bakal mikirin bagaimana leveraging value, memperbesar value, bukan hanya yang bisa dinikmati untuk kita berkumpul, tapi juga bisa dinikmati oleh teman-teman yang komunitasnya online. Karena setelah ini, market is crack, gitu ya, menurut gue. Sebelumnya kita berkompetisi, khususnya teman-teman di dunia exhibition, kita berkompetisi dengan orang-orang yang bergerumul, orang-orang yang meeting, berkumpul, dan lain sebagainya. But after this happens, market is crack. Sekarang kompetisi baru yaitu video conference, perkumpulan secara virtual, dan lain sebagainya. Yang paling penting ya, ketika ini semuanya terjadi, ada market secara offline dan market secara online, yang dibutuhkan dari teman-teman penyelenggara service atau service provider, khususnya exhibition, adalah membuat value yang relevan kepada komunitas kalian. Jangan salah membuat value yang ditujukan kepada masing-masing market, which is online dan offline-nya. Bukan ke service-nya, tapi ke komunitasnya. Apa yang komunitas itu butuhkan? Simple. Seperti misalkan gua suka banget komik One Piece. Gua sebagai penggemar One Piece, apa sih hal yang ingin gua lakukan? Value apa yang bisa gua bikin gua bergerak dan harus datang? Dan value apa yang bisa gua nikmatin dengan cukup duduk di rumah dan berkomunitas secara virtual? Diferensiakan value, tapi menghadirkan value offline dan value online kepada spesifik segmen market yang lu target. Lu targetkan komunitas komik, lu create value-nya itu di offline dan online. Lu targetkan gamers offline, apa yang menyebabkan mereka harus datang berkumpul, apa yang mereka menyebabkan cukup di rumah, dan enjoy doing virtual. Jadi mungkin kedepannya seperti itu. Karena setelah ini marketnya crack, exhibition organizer nggak bisa berpikir dari sebelah mata aja. Nggak bisa berpikir dari semua orang harus hadir. Nggak. Karena momen ini, 2 bulan, 3 bulan ini, kita terdistrap dengan behavior yang baru. Jadi setelah ini, lu harus berpikir dengan 2 mata yang berbeda. Value offline dan value online. Seperti itu sih, Mas Indra. 7. Gue terima kasih banget. Itu saran yang bagus banget gitu. Ketika ngomong. Karena ketika gue tahun kemarin aja menghadangan sale, exhibitor ICC sangat-sangat ini ya, apa namanya, sangat spesifik gitu. Jadi perlakuan untuk teman-teman yang personal sampai itu brand, itu kurang lebih adalah engagement. Gue tidak melakukan sales, para sales yang biasa lakukan ya. Maksudnya gue engagement. Karena satu sisi, gue juga seperti kayak lo, gue juga orang komunitas gitu kan. Gue orang komunitas komik. Jadi gue paham banget psychographic mereka. Jadi gue akan selalu mereka, kalau emang gue harus soan-soan, even itu satu, atau mau corporate itu sama aja. Jadi nggak masalah. Cuma sekarang itu lebih, tantangannya lebih gede. Karena apa? Saya sudah bilang segmennya fracture. Ya kan? Segmentnya tadi crack. Fracture. Gila. Anggap aja kalau misalnya itu segmen, kalau misalnya contoh komunitas kemarin itu ada sekitar 19-20. Berarti gue harus treatment 20-nya dengan konsep, dengan konten yang spesifik buat mereka. Benar? Betul. Ya. Nah itu yang kita, nah itu artinya, kita harus come up dengan sesuatu yang benar-benar, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Thank you. Thank you. Competition, you will winning the market. Actually. Betul. Nah, balik ke pertanyaan dari Instagram kita, ada yang bertanya nih, Mas Endra. dengan adanya COVID-19 ini, apakah ada pengurangan target jumlah exhibitor yang akan ikut? Oke. Kalau itu, kalau ditanya akan ada, pasti ada. Gue yakin akan itu. Cuma tetap kita berusaha gimana caranya untuk melakukan kurang lebih sama apa yang diharapkan kembali lagi sih. karena ini sesuatu jadi new normal, gue bukan melihat lagi adalah volume, tapi quality gitu. Gimana adalah exchanging value-nya, sama yang diharapkan seperti dari target bisnisnya seperti itu. Mungkin ini kalau gue jawab juga, karena gue kan juga agensi, gue berjalan di bidang provider, agensi, model itu dan business operation dynamic. Jadi ketika kita di masa COVID ini, kita nggak mungkin nyamain target seperti planning kita sebelumnya. Pasti kita harus ada penyesuaian. Pastinya untuk target, ya kita harus terbuka, jadi pasti berubah. Apakah ini lebih sedikit? Ya mungkin. Mungkin di beberapa industri ini akan menjadi lebih kurang. Tapi di industri lain justru ada yang meningkat. Indus produksi, obat-obatan, masker, lain sebagainya. Teman-teman lain pun gue rasa sekarang meningkat, karena banyak kolaborasi secara sosial apalagi ya. Misalkan bikin desain untuk aksi sosial, segala macam. Jadi ada certain industri yang berkurang secara target, ada industri yang justru berkembang. Jadi COVID ini sebenarnya bukan tahap di mana kalian harus sedih, karena nggak juga. Karena pasti kalian tetap bisa berkembang di masa genting ini. Terus ada pertanyaan kedua, Mas Indra. Ini lebih spesifik untuk ekshibitor yang cancel, ada nggak sih di ICC terus ada upaya untuk seperti maintain mereka nggak ya bagi yang cancel ini? So far, selama ini belum ada yang cancel ya. Kalau gue bisa bilang, mereka paling cuma pertanyaan mereka adalah kurang lebih sama sih. Apakah ICC akan mundur waktunya? Tetap jawaban dari manajemen adalah masih on schedule. Kecuali dalam tahap nanti ada perubahan kondisi yang baru nanti kita kasih tahu. Tapi sampai detik ini, berhasilkan skema dari CEO grup kita, panorama, itu kita masih tetap on schedule. On schedule. Dan pastinya kayak gue pun, di WeRPR Agency, kalau misalkan masalah ada yang cancel ya pasti ada. Tapi balik lagi bukan masalah ke cancel-nya. Kita di sini, di masa pandang ini, kita nggak mikirin masalah value-value dulu dalam bentuk uang gitu ya. Yang kita pikirin. Dimana kita bisa engage ke klien kita, existing klien, supaya mereka tetap bersama kita, menilai kita sebagai trustable business partner. Yang paling penting adalah itu. Yang dibangun trust. Trust-nya. Rasa empatinya kita. As a business owner, you have to empathy. Lu harus punya rasa empathy ke orang lain. Apalagi ini momennya pas banget. Yang kedua adalah, bagaimana lu mendekatkan diri ke user lu, ke komunitas lu. Kalau misalkan teman-teman Indonesia Comic Con, pasti komunitas yang berkaitan dengan segmennya. Ada toys, comic, animation, anime, movie, dan cosplay. Kalau gue di WeR Agency, gue mendekatkan diri dengan teman-teman jurnalis, dengan para influencer, blogger, dan lain sebagainya. Dan pastinya user-user gue, which is event organizer. Makanya di sini gue hadir, gue tidak dibayar tim panorama, tidak dibayar dari ICC, tapi ini benar-benar pure bagaimana upaya kita biar-biar untuk bisa tetap access di industri, untuk bisa mendekatkan diri kepada pemilik brand. Seperti itu aja. It's not only about value berupa uang ya, teman-teman di masa ini. Create everything that you can support for the industry. So, Mas Endra, mungkin ada suggestion yang dari gue, buat teman-teman juga di sini yang masih mendengarkan, khususnya buat teman-teman penggiat event organizer. So, ini pandemi COVID-19 ini bukan hal yang pasti, dalam artian satu bulan, dua bulan, tiga bulan, bulan keempat ini sudah akan kembali lagi normal, dan bisnis akan running as usual. Ketika kita lihat topiknya adalah apa yang lo lakukan untuk mempersiapkan rebound. Sebenarnya bukan rebound dari sisi brand-nya, tapi kita harus berpikir lebih luas, karena yang kita pikir sekarang adalah iceberg. Masalah di mana orang-orang nggak bisa menjalankan event, tapi sebenarnya masalah yang lebih besar adalah ketika semua industri rebound, semua player rebound, kalian akan berkompetisi dalam kurun waktu yang pendek dengan kompetitor yang banyak. Jadi bagaimana mempersiapkan diri kalian dari sekarang, di masa yang mungkin kompetitor kalian masih tidur, beruntung kalau misalkan berkompetisi dengan kompetitor yang masih tidur, untuk mempersiapkan ketika semuanya sudah rebound. So, rangkuman gue sebenarnya yang harus kalian lakukan sebagai penggiat event, praktisi PR atau praktisi marketing adalah PR push. Jadi momen seperti ini adalah momen untuk kalian push apapun yang kalian punya sebagai pemilik brand atau pemilik event. Jadi strategi adalah PR push, PR push campaign. Ada tiga hal yang bisa lo lakukan, suggestion kita adalah positioning yourself as an expert. Jadi walaupun yang lo jual adalah service, yang lo jual adalah produk, tapi sebenarnya saat ini publik tidak mau melihat service dan produk lo. Publik pengen melihat citra atau siapa sih lo sebenarnya? Brand personality dari kalian. Jadi positioninglah Indonesia Comic Con sebagai expert di industri kalian kepada target audiensnya adalah teman-teman yang memiliki komunitas dan juga brand. supaya kalian bisa delivering value ini kepada mereka. Semakin kalian mengeluarkan konten-konten, semakin kalian mengeluarkan inisiatif yang bagus kepada para komunitas dan brand, pastinya mereka akan menilai kalian sebagai expert. Dan ketika mereka menilai kalian sebagai expert, pilihan pertama untuk bekerja sama pastinya adalah dengan Indonesia Comic Con. Atau teman-teman yang sudah berhasil membuat citra dari brand kalian as an expert. Yang kedua adalah, waktu ini bukan waktu yang tepat untuk kalian duel dengan manajemen. Waktu ini bukan waktu yang tepat untuk kalian lay down gitu ya, untuk kalian stop the engine. Justru waktu ini adalah waktu yang tepat untuk kalian turn on the engine, gas lebih kencang lagi. Jadi jangan duel dengan manajemen, hindari itu. Diskusi bareng-bareng, kolaborasi bareng-bareng. Karena yang paling penting adalah untuk saat ini keep the momentum. Keep the momentum untuk bisa tetap exist di komunitas. Karena tujuan utama kalian adalah menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk membuat kalian dipahami sebagai seorang expert. Targetnya menjadi top of mind. Ketika market ini sudah rebound, ketika peserta atau player-player lain di industri tersebut sudah rebound, citra kalian sudah terbentuk. Dan potensi kalian untuk mendapatkan sales atau untuk memperoleh kepercayaan baik dari sisi exhibitor maupun visitor, pastinya lebih baik. Dan yang terakhir adalah, deliver value ke sebanyak-banyaknya media yang lu punya. Multi channel platform. Lu punya Instagram, lakukan di Instagram. Lu punya Facebook, lakukan di Facebook. Lu punya YouTube, lakukan di YouTube. Even kalau gue sekarang bikin podcast dan mungkin TikTok yang lagi happening, buat aja nggak ada masalah. Dan yang paling penting adalah website. Tapi buatlah konten yang media friendly. Kenapa lu harus buat konten yang media friendly? Karena seperti ini. Walaupun pandemi COVID-19, industri berjalan normal. Apapun industrinya, walaupun mereka stop, mereka work from home, tapi semuanya berjalan normal. Dan dikhususkan adalah industri atau hal yang berkaitan dengan jurnalistik. Hal yang berkaitan dengan berita. Untuk saat ini memang pemberitaan banyak sekali yang merangkum atau mempublish tentang COVID-19. Tapi ada kalanya para jurnalis atau para content seeker, dia mencari berita baru. Mencari influence baru dari industri. Jadi buatlah konten yang di-deliver ke multi channel marketing platform kalian yang media friendly. Yang media friendly sehingga ketika para jurnalis, influencer, atau content seeker itu sedang mencari, kalian, websitenya, instagramnya, atau sosial community kalian tetap jadi pilihan pertama karena kalian menyediakan konten yang media friendly. Sediakan latest update tentang apa yang sedang happening di industri kalian. Kerjasama dengan komunitas, buatlah konten-konten menarik dengan mereka dengan tujuan mendekatkan diri kalian dengan komunitas tersebut. Dan kontennya bisa di-deliver as a media friendly content pada channel marketing kalian. Yang terakhir, buatlah possible curated content. Buatlah konten-konten yang possible yang sudah terstruktur dengan para brand yang menjadi existing client kalian atau calon-calon klien baru. Jangan berpikir untuk value to money. Jangan berpikir untuk dapetin exchanging value as a money dulu. Yang penting dapatkan trust-nya dulu. So, tiga tips gue tadi untuk strategi PR push. Moga-moga bisa menjadi strategi yang baik untuk teman-teman exhibition organizer yang mendengarkan podcast kita hari ini. Dan tentunya buat teman-teman Indonesia Comic Con dan Panorama Live. Kepada khususnya, Mas Indra. Makasih banget, Bro. Mas Indra, di penghujung acara ada pengen kasih statement apa buat teman-teman kita? Mungkin kata-katanya banget statement apa? Iya, kembali lagi. Buat teman-teman, terutama teman-teman ICC ya. Kalau menurut gue, ya tetap kita bersabar untuk di masa ini. Ya, stay healthy lah ya. Stay healthy, stay at home, and more creative. Itu yang paling penting. Yes, betul. So, ICC tetap akan jalan di Oktober tanggal 3-4 di 2020. Tetap di tahun yang sama. Jadi, siapkan uang kalian untuk beli tiket ICC. Karena di sana ada asli banget. Asli, keren banget. Ada cosplay, ada banyak banget mainan, promo, segala macem. Dan ada banyak konten-konten yang mungkin gue nggak bisa sebutkan sekarang. Karena kontennya selalu kemarin setiap tahunnya. Dan yang selalu gue lakukan adalah ngantri tanda tangan di gas wall ya, kalau nggak salah ya. Ya, banyak banget artis-artis luar negeri yang diundang oleh ICC. So, gue tutup sesinya. What to do now to prepare for the rebound? Pastinya jangan berpikiran dari sisi iceberg teori saja. Karena kalau kalian terkurung di iceberg, kalian hanya berpikir sulitnya di masa pandemik. Tapi kesulitan sebenarnya adalah setelah masa pandemik ini selesai, semua industri rebound, akhirnya kalian harus berkompetisi dengan klien atau kompetitor yang banyak di periode waktu yang sangat singkat. Posisikan diri kalian sebagai expert. Jangan dwell dengan manajemen, tapi do something that can make you engage with the community and the brands. Dan yang terakhir adalah buatlah konten-konten media friendly karena pada dasarnya semua konten kreator, semua konten seeker, semua jurnalis dan influencer setelah ini akan mencari konten-konten baru yang terapai. Jadi, jadikanlah kalian sebagai top of mind. Thank you Hendra dari Indonesia Comic Con dan Panorama Life. Sampai ketemu di podcast PR Talk selanjutnya. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Terutama teman-teman dari BEM Universitas Budi Luhur, BEM Viko Universitas Esa Unggul, Komunitas Ilmu Komunikasi Paramadina, dan Info Jakarta City. Jangan lupa subscribe dan follow PR Talks untuk dengerin episode selanjutnya.